Hai lihat teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan pakai PC lagi yang dimana saya menggunakan Intel Xeon ya yang dimana bukan kurai fast 3470 maupun 3550 tapi yang setaranya setaranya kebawahnya sedikit atau gimana yang lebih murah bisa dibilang seperti itu Intel Xeon E3220 V2 yang harganya lebih murah Rp100.000 sampai Rp150.000 jika dibandingkan dengan kurai fast 3470 dan sudah disini semua ya untuk komputernya disini saya satuin jadi satu dan disini part-partnya semua dan jadinya beberapa part tidak ada disini untuk adanya atau boxnya seperti itu intinya dan disini semua kita hidupkan dulu ya aku on-kan dulu kehidupkan tampilannya seperti ini ya RGB-RGB lah bisa dibilang seperti itu sebelum saya menunjukkan untuk apa-apa yang disini jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu dan disini itu PC-nya dengan harga Rp4.500.000 yang 4,5-an lah bisa dibilang seperti itu dengan harga sekarang sangat murah sekali dan juga saya menggunakan GTX 750 Ti di sini ya ini dan yang pertama saya menggunakan Intel Xeon E3220 V2 ya bukan yang V3 maupun V4 karena berbeda soket kadang seperti itu tetapi juga ada yang sama sih tapi yang ini yang V2 yang lebih murah dan juga dia mempunyai core 4-read tetapi kalau yang ini dia itu lebih murah tapi tidak mempunyai VGA bawaan jadinya harus wajib menggunakan VGA kalau yang Intel Xeon-nya 370 yang sama-sama 4 core 4-read dia itu kan sekitar 600 ribuan lah jadinya ya terpat 150-140 ribu lah lebih murah menggunakan Intel Xeon dan juga kedepannya saya akan membuat untuk perbandingannya Intel Xeon dengan Core FF3470 yang inilah intinya seperti itu selanjutnya saya memilihkan Mopo yang baru ini adalah Mopo yang mereknya Xstar H61 harganya sih Rp600.000 ya kalau yang ini kenapa saya memilih yang baru tidak saya kan yang seperti yang dulu karena yang dulu tuh ya banyak masalah beberapa sih ya tapi saya lebih prefer yang baru aja Rp600.000 kalau yang second dulu kan Rp450.000 kalau yang baru Rp600.000 terpat 150.000 lah tetapi saya cari yang baru aja sih meskipun second juga bisa sih kalau dari saya ya tapi saya lebih prefer ke yang baru dulu supaya lebih aman Rp600.000 selanjutnya untuk RAM saya menggunakan HyperX Party yang berwarna biru 2x4GB di sini boxnya ada di belakang sih tapi belum saya ambil tapi nggak masalah di sini ada RAM-nya kalau kelihatan dari kameranya ya di sini ini dia berwarna biru 2x4GB dia itu harganya kalau 2-nya itu Rp450.000 kalau nggak salah Rp450.000 2x4GB 8GB seperti itu dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini ini adalah Snowman M200 yang dimana single fan RGB seperti yang ada lihat di sini ya dia itu ada RGB-nya dia itu tidak memutar untuk RGB-nya dia itu hanya stuck aja tapi ya nggak masalah untuk menghiasi PC kalian lah dengan harga Rp135.000 kalau nggak salah harganya semua harganya ada di sini pojok sini ya dan selanjutnya saya menggunakan GTX 150T dengan harga Rp1,500.000 ini yang single fan ya bukan yang dual fan dia itu Rp1,500.000 mereknya Zotac dan ini juga masih mulus banget sih kalau yang ini seperti itu dan juga large cash bank paling banyak yang dicari selanjutnya saya menggunakan SSD ini Rx7 ini dengan harga Rp200.000an ini paling murah sih ini kalau sekarang itu harganya di pojok sini ya untuk harganya 120GB ya cukup sih standard lah untuk harddisk saya menggunakan 500GB yang dimana sudah ada di dalam sini dimana untuk harddisknya ini dia itu baru jadinya ya full game lah dan juga garansi satu tahun harganya Rp145.000 ya itulah pokoknya mereknya itu kalau nggak salah siget barakuda sih tapi nggak kelihatan di dalam sini karena tertutup dengan casingnya lah jadinya ini seperti itu pakai 500GB siget barakuda untuk harddisknya selanjutnya lagi kita menggunakan casing ini ini casing Biron White yang dimana dengan harga Rp365.000 setiap daerah dia itu beda-beda kenapa kita pakai yang hitam karena yang hitam tersebut dia itu stoknya kosong dari pusatnya cuma ada yang putih aja jadinya nggak masalah terlihat bagus kalau menurutku sesuai selera lah kalau yang ini selanjutnya yang terakhir saya menggunakan ini saya tidak menggunakan PC Cooler ya saya menggunakan Inverse ini karena request dari orang yang memesannya Inverse-nya ini serinya multicolor ya ini cuma itu aja sih cuma Inverse cooling fan multicolor aja dia itu ada empat saya membelinya satunya Rp45.000 dan totalnya empat kali Rp45.000 ya Rp280.000 disini dan RGB-nya seperti yang ada di sini ya dia itu RGB-nya tidak terlalu menyala tetapi RGB-nya dia itu memutar ya memutar-mutar sini tapi tidak terlalu menyala seperti yang PC Cooler FX 120-nya tersebut yang intinya seperti itulah oh ya dan juga power supply-nya saya menggunakan ini first player 450W Blackshear dengan harga Rp350.000 ini lengkanan kalau yang ini ya paling rekomen lah kalau menurutku lah dengan harga murah Rp80.000 yang sih ya katanya Rp80.000 jadinya ini sangat rekomen karena sudah saya tes di Rp10.000.000 juga masih sanggup untuk yang itu dan total dari semuanya ini yaitu Rp4.500.000 ya Rp4.500.000 kurang lebih seperti itu harganya di sini semua aku juga lupa berapa harganya sangat murah sekali dan juga lebih menghemat daripada menggunakan Core FF3470 maupun 3550-3570 sama-sama 4 Core 4 3 cuma perbedaannya dia itu tidak ada VGA bawaan lah kadang yang tidak ada VGA bawaan dia itu lebih murah daripada yang ada VGA bawaannya seperti itu aja dan kita lanjut saja untuk tes gamingnya heo Ternyata VGA bawaan pengujian booting Windows yang dimana saya menggunakan SSD Rx7 dan seberapa cepat dia booting Windowsnya dan kita tunggu aja dan dia mendapatkan 15 detik gambar terbilang sangat cepat sih kalau di kalangan SSD SATA 3 kalau yang biasanya itu di 20 detik anlah kalau yang 1-3 tapi yang ini dibawah 20 detik di 15 detik jadinya cepat yang dimana terkadang lebih berbeda PC beda kecepatan ya ada yang 20 ada yang 15 ada yang di bawah 15 juga jadinya random lah tapi kalau yang ini di 15 detik intinya seperti itu selanjutnya di HD Sentinel yang dimana saya menggunakan SSD dan juga harddisk yang dimana tadi Rx7 dan juga artis ikat second yang pertama SSD nya dulu Rx7 performanya 100% semua dari segi kesehatan dan juga performanya dan juga dari segi notenya yaitu perfect tapi dari dari segi suhu nya dari 45 derajat terbilang agak panas kalau yang ini ya wajar sih kalau menurutku kadang ke-40 kadang ke-45 dan lalu yang kedua dari segi harddisk nya dia itu juga sama sih sama-sama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notenya yaitu perfect dan juga suhunya 35 derajat kalau menurutku sih ya terbilang dingin sih kalau yang ini meskipun ini barang second ya random lah selanjutnya di Crystal Dismark yang dimana saya menggunakan SSD Rx7 untuk membacanya mendapatkan 285 dan juga menulisnya 262 Kenapa tidak sampai ke 400 maupun 500 karena mempunyai support sata tiga untuk yang ini jadi terbatas di bawah 300 seperti contoh yang ini tapi enggak masalah sih tetap masih cepat SSD daripada harddisk untuk puting Windows-nya mungkin yang lainnya lah selanjutnya di HW monitor saya menggunakan Snowman RGB single fan untuk minimalnya itu bisa mendinginkan Intel Xeon sampai ke 39 derajat dan juga maksimalnya 61 derajat di minimanya 39 derajat tidak ngapain-ngapain di desktop ya 39 derajat ya standar sih kalau menurutku tapi dari segi maksimal ya saya tes di Cinebench R15 5 kali betul-betul di tes CPU maksimalnya mendapatkan 61 derajat terbilang dingin kalau yang ini bisa menahan di bawah 70 lah ini yang seperti itu selanjutnya di Cinebench R15 OpenGL-nya mendapatkan 72 fps yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti dan juga CP yang mendapatkan 467 CP lanjut ke tes gamenya yang dimana GTA 5 1080p dan juga settingan normal rata-rata FS-nya mendapatkan 60 fps ini saya lupa matikan visionnya ya jadinya terbatas ke 60 fps tapi yang realitanya dia itu bisa lebih dari 60 fps untuk yang ini selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan medium rata-rata nya mendapatkan 150 fps jadinya masih sangat nyaman juga untuk main game CSGO 100 fps lebih lah selanjutnya di game Valorant 1080p settingan high rata-rata FS-nya mendapatkan 115 fps ini juga masih sangat lancar juga masih di atas 100 kalau live streaming mungkin bisa ya dengan atur aja untuk settingannya selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan low saya juga lupa mematikan visionnya jadinya terbatas ke 60 fps itu bisa lebih ya mungkin kedepannya ini saya akan membandingkan di interseal dengan Core i5-3470 lah tapi kedepannya ya selanjutnya yang Dota 2 1080p settingan high rata-rata nya mendapatkan 87 fps kalau yang ini masih nyaman juga settingan high masih di atas 60 fps yang dimana nggak beda jauh dengan Core i5-3470 lah seperti itu selanjutnya untuk dayanya dimana untuk minimalnya mendapatkan 50 watt tidak apa-ngapain di desktop ya cuma di majalah terbilang ya standar c50 watt untuk idlenya dan juga maksimalnya mendapatkan 133 watt ini terbilang kiri juga masih dibawa 150 watt yang dimana saya tes di bermain game GTA 5 133 watt terbilang irit sih kalau yang ini ya karena menggunakan low profile dari jadi 750 tiada juga prosesornya tidak terlalu berat banget sih untuk buatnya intinya seperti itu dan kesimpulannya ini rekomen atau tidak kalau putus ya rekomen ya karena harganya lebih murah daripada Core i5-3470 maupun yang diatasnya sedikit perbandingan harganya sekitar 100ribuan lah tetapi kalau intersealnya ini tidak ada IGPU bawaan ya jadinya harus wajib menggunakan VGA kalau yang Core i5-3470 dia itu ada IGPU bawaan jadinya masih aman lah kalau tidak memakai VGA dan semua alisnya ada di sini dan ini beberapa harga-harganya harga-harga lama ya karena videonya ini memang sudah saya buat agak lama sih jadinya agak berbeda seperti contoh dari segi SSD prosesor maupun VGA nya yang lebih murah 1,5 juta kalau sekarang sih ya 1,6 jutaan lah intinya seperti itu tinggal beli aja linknya semua ada di deskripsi jika kalian berminat untuk yang ini sekian dari saya terimakasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video yang merekid PC Intel maupun MD gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin merekid PC dan terimakasih sudah menonton